Dua misteri hantam Timnas U23 Indonesia hadapi Irak, pasukan Sintai Yong ekstra waspada. Laga yang akan dijalani Timnas Indonesia U23 menghadapi Irak menjadi penting bagi pasukan Sintai Yong. Lewat laga ini, Timnas Indonesia bisa memastikan diri lolos ke Olimpiade 2024 tanpa harus menjalani playoff. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 VS Irak akan berlangsung Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa. Wasid Nasrullah Kabilov menjadi nama pertama yang berbuat usil kepada Garuda Muda. Apes bagi Garuda Muda, mereka tak bisa berbuat banyak terkait hal ini. Pemilihan perangkat pertandingan berada di luar kewenangan dan kapasitas tim arahan Sintai Yong. Terlebih, wasit Sifakon akan bertugas lagi di bilik VAR sebagai AVAR saat Timnas Indonesia menghadapi Irak kali ini. Demikian pula dengan yang dilakukan pelatih Sintai Yong. Protes keras yang dilakukan masih berada dalam tahap wajar. Hukuman maksimal yang didapat pelatih asal Korea Selatan itu adalah kartu kuning. Pengendalian diri menjadi hal penting bagi pasukan Garuda Muda untuk tak terjerumus lebih jauh dalam keterpurukan. Misteri kedua yang harus dipecahkan Indonesia U23 adalah soal kekuatan Irak. Garuda Muda masih punya jalur playoff untuk mengamankan tiket Olimpia de Paris. Andai kalah melawan Irak, Indonesia U23 akan melawan Gini yang sudah menunggu di babak playoff. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.